Lokomotif uap Pennsylvania Railroad S2 Pennsylvania Railroad S2 merupakan salah satu bukti dalam upaya untuk mempertahankan penggunaan lokomotif uap di Amerika Serikat. Di mana pada saat itu, era perkereta apian Amerika Serikat sedang gencar ke peralihan lokomotif diesel maupun listrik. Lokomotif uap PRRS-2 mengusung teknologi turbin uap yang dirancang dan dibangun oleh kolaborasi dua perusahaan, yaitu Budwin Lokomotif Works dan Westinghouse Electric Manufacturing Company. PRRS-2 selesai dibuat pada bulan September 1944 dengan nomor seri 6200 dan hanya dibuat satu unit saja. Lokomotif PRRS-2 merupakan satu-satunya contoh lokomotif dengan susunan roda 686 dalam notasi wide, yang artinya 6 roda di depan, 8 roda penggerak di tengah berdiameter 1,7 meter, dan 6 roda di belakang. Roda penggerak lokomotif uap Roda penggerak lokomotif ini terhubung langsung dengan mesin turbin uap, yang diarahkan kedua gandar berpasangan yang dihubungkan dengan batang sampik. Selain itu, teknologi turbin uap yang digunakan PRRS-2 memiliki kelebihan untuk mencegah kehilangan energi, yang ditaksir memiliki efisiensi pembakaran mencapai 97%, yang artinya hanya 3% energi uap yang hilang selama proses pembakaran berlangsung. Walaupun memiliki tingkat efisiensi pembakaran yang tinggi, namun mesin turbin uap ini tidak dapat beroperasi pada kecepatan optimal atau di saat lokomotif berjalan di kecepatan tinggi, sehingga lokomotif ini hanya berjalan pada kecepatan optimalnya di angka 177 km per jam. Spesifikasi mesin turbin uap lokomotif ini memiliki tenaga 6.900 hp untuk bergerak maju, dengan 1.500 hp untuk bergerak mundur. Sedangkan, daya traksi lokomotif ini sekitar 289,13 kN. Lokomotif PRR-S2 memiliki panjang sekitar 37,37 meter, tinggi 4,8 meter, dan berat total sekitar 468 ton. Lokomotif ini ditugaskan untuk melayani berbagai kereta penumpang di wilayah Amerika Serikat untuk tujuan New York ke Chicago, seperti The Broadway Limited, The Liberty Limited, The General, dan masih banyak lagi. Selain kereta penumpang, PRR-S2 juga digunakan untuk menarik kereta pasukan dan kereta barang ekspres. Lokomotif PRR-S2 telah menempuh jarak total sekitar 165.000 km yang dimulai pada 26 Maret 1945 hingga masa operasional terakhir pada 11 Juni 1949. Perusahaan Pennsylvania Railroad akhirnya mempensiunkan secara resmi PRR-S2 pada Agustus 1949. Dan satu-satunya unit lokomotif PRR-S2 ini akhirnya dibongkar di tahun 1952. Hal tersebut yang menyebabkan bahwa tidak ada unit atau contoh lokomotif PRR-S2 yang bertahan hingga sekarang. Dan sedikit informasi maupun bukti dokumentasi berupa foto maupun video dari lokomotif uap PRR-S2. Sebagai informasi tambahan, lokomotif uap PRR-S2 merupakan lokomotif dengan mesin turbin uap terbesar, terberat, dan tercepat yang pernah dibuat oleh manusia. Terima kasih telah menonton!